We need the light, mean it's burning low Kabar kurang menyenangkan, baru saja menghampiri aktris cantik Moa yang tidak lain merupakan istri dari aktor Lee Jong-hun Ya, Moa yang saat ini sedang hamil besar baru saja mengalami cedera kaki hingga menimbulkan beberapa luka karena terpeleset saat berada di dalam kamar mandi Ditemui dalam kesempatan kemarin, Moa yang ditemani suami tercintanya menceritakan mengenai kronologi kejadian naas tersebut yang menimpannya beberapa hari yang lalu Nah jadi gini, gak tau kenapa kemarin pas mau ke kamar Karena kan kemarin abis kita ada sesi photoshop Kebetulan yang di saat sesinya itu kan water-water itu gak bawa shampoo, jadi pulang otomatis kita mesti bilas-bilas kan Nah waktu bilas-bilas itu kayak udah feeling Saya lagi mau naro jepitan, gak tau kenapa, manggil Lee Tapi orangnya yang dipanggil kagak dateng-dateng Ya udah deh, lagi naro jepitan, eh kepleset Nah tutupannya itu pas lagi kebalik yang ada besi-besinya Nah karena kepleset, kakinya, jadi sampai besinya itu patah Kakinya tuh, saya gak tau deh pokoknya itu posisinya keinjak atau gimana Sebelah sini ternyata yang bagian dalemnya kaki itu Bukan sobek, kebelah Dagingnya kayak kebelah kan Lalu tindakan medis seperti apa yang harus dijalani moa Atas cedera kakinya tersebut Ini kayak gini loh, ini yang agak parah Sampai keluar belah dagingnya gitu Saya gak berani jahit, jadi gak mau jahit kan dokter Soalnya kalau jahit kan harus apa Kamu bius kan, bius Tapi dia kan gak boleh bius Terus gue suruh merasain jahitan gitu Jadi dia gak berani Jadi dia sekarang lebih ke tempel apa ya Ada ala-ala dari dari dokter tadi Lalu setelah kejadian terplesetnya moa saat di dalam kamar mandi Apakah hal tersebut tidak mempengaruhi kondisi kehamilan Yang saat ini sudah memasuki tujuh setengah bulan Dia kaget, otomatis dia shock Maksudnya, kemarin sih aku bilang Beb, kok bibinya gak gerak ya Biasanya dia tergerak terus Maksudnya sampai mau tidur pun dia gak biarin aku tidur Kadang-kadang aku mau tidur tuh Nendangnya sampai berapa kali ya Banyak banget sampai gak bisa tidur Jadi kemarin bilang, Beb, kok gak gerak sih Jadi kok gak, jadi udah panik Tapi ya puji Tuhan ada sih ternyata Cuman ya mungkin karena shock Jadi dia mungkin tendangannya kecil gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya